Pemirsa puluhan warga lembah berunjuk rasa ke kantor Bupati Bandung Barat. Mereka memprotes kebijakan Bupati Bandung Barat yang mengizinkan proyek pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum di lokasi ruang terbuka hijau serta di kawasan Bandung Utara. 30 warga yang tergabung dalam forum peduli Bandung Utara atau FORBAT berunjuk rasa di depan kantor Bupati Bandung Barat di kawasan Ngamprah. Mereka beraksi damai di depan kantor Bupati. Sayangnya, keinginan masa untuk bertemu Bupati tidak terwujud. Bupati Bandung Barat Abu Bakar tidak bisa menemui masa dengan alasan sakit, sehingga mereka hanya diterima setekaris daerah aseng Junaidi. Masa menggeruduh kantor pemkat untuk memprotes kebijakan Bupati yang telah mengizinkan proyek pembangunan stasiun bahan bakar umum atau SPBU. Lokasi SPBU yang diprotes berada di Jalan Raya Gudang Kahuripan atau masuk dalam Ruang Terbuka Hijau atau RTH dan kawasan Bandung Utara atau KBU. Proyek pembangunan SPBU baru mencapai 30% dan sudah dipasangi pipa. Namun diduga melanggar izin karena Pemprov Jabar telah mengeluarkan larangan kepada pihak manapun untuk tidak membangun di RTH dan KBU. Ketiga kalinya itu kan. Masa meminta Bupati mencabut izin sekaligus menutup proyek pembangunan SPBU tersebut. Sedangkan Pemkap Bandung Barat mengaku akan mengkaji ulang perizinan dengan memeriksa langsung ke lokasi pembangunan SPBU dalam waktu dekat. Jika terbukti melanggar, Pemkap bekerjasama dengan Pemprov Jabar akan mencabut izin sekaligus menutup proyek tersebut. Dari foto-foto yang dilampirkan, keberadaan SPBU di kawasan tersebut sudah meresahkan warga. Apalagi Lembang sebagai kota tujuan wisata merupakan daerah resapan air dan ruang terbuka hijau. Luas lahan sekitar 3 hektare yang dijadikan SPBU tak jauh dari beberapa sumber air dan juga lokasi wisata. Masyarakat khawatir jika berdiri, SPBU akan merusak sumber air dan lingkungan sekitar.